Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirasi Tanpa Batas atau InSpirit Club, kolektif learning hub. Kami di InSpirit tidak bosan-bosan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman kaitannya dengan dunia fasilitasi, khususnya fasilitasi yang adaptif. Kali ini saya ingin berbagi satu metode yang saya kawinkan atau saya sandingkan antara Square Wheel dan Orit. Nah, Square Wheel kita ketahui satu metode yang menggunakan pendekatan metafora untuk membantu misalnya team building atau assessment kapasitas organisasi atau ingin mendiskusikan hal-hal yang tidak terlihat atau disembunyikan, karena itu kita bisa menggunakan Square Wheel. Square Wheel artinya roda kotak, satu kiasan bahwa kita ingin mencari roda kotak atau masalah yang tidak terlihat itu. Nah, sedangkan Orit itu satu metode diskusi dari teknologi of participation ya, yang banyak dipakai di Amerika dan juga lembaga-lembaga pembangunan Amerika. Dan biasanya kalau kita bekerja di lembaga-lembaga kerjasama luar negeri yang kaitannya dengan pemerintah Amerika Serikat sangat biasa menggunakan apa yang disebut dengan O-R-I-D. Objective, Reflection, Interprestasi, dan juga Decision. Jadi ada empat proses yang harus dilakukan di dalam proses-proses pertemuan atau fasilitasi. Nah, saya di edisi kali ini ingin mencoba sebenarnya menggunakan Orit tetapi dengan alat bantunya Square Wheel. Dan ini dimanfaatkan sebenarnya untuk mengupas atau membantu satu tim atau satu organisasi yang ada mengalami kreatif tension. Bagaimana saya menggunakannya? Jadi kita di sini akan saya buka bagaimana sebenarnya caranya supaya kita bisa menggunakan O-R-I-D Objective, Reflection, kemudian Interpretation, dan yang terakhir adalah Decisional. Nah, kalau kita tahu tentang Square Wheel Square Wheel adalah biasanya dalam bentuk apa yang saya gunakan, biasanya ini menggambar dengan bantuan di tim menggambarkan bentuk Square Wheel. Nah, dengan gambar ini biasanya saya menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan fakta yang ada di dalam gambar ini atau dalam konteks O-R-I-D atau O-R-I-D itu adalah objective. Lalu apa yang kita bisa lihat di gambar ini dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan dulu di tahapan awal adalah hal-hal yang sifatnya objective. Misalnya di sini kita bisa memberikan pertanyaan untuk gambar yang tadi kita lihat bersama, itu adalah apa bagian gambar yang Anda pilih untuk melihat Square Wheel pada organisasi atau tim Anda. Nah, di sini kemudian setelah mereka pilih, mereka bisa memilih macam-macam kan, bisa roda kotaknya, bisa boxnya atau gerobaknya, bisa juga orang yang ada di depan di sini, atau tali ini juga bisa kita pilih, orang yang di belakang, kemudian juga muatan yang ada di dalam gerobak ini bisa juga menjadi pilihan-pilihan di dalam kita menggunakan gambar Square Wheel. Bahkan rumput hijau di sini, kemudian gunung yang hijau atau gunung yang biru, itu juga bisa dipilih bagian dari mencari Square Wheel. Nah, ketika sudah dipilih, ini kemudian saya menanyakan hal-hal yang sifatnya dalam percakapan bagian yang pertama, sifatnya harus faktual. Jadi, saya menanyakannya adalah, apa yang terjadi di Square Wheel itu? Kemudian biasanya, oke, bisa dijelaskan, atau kalau ada kesulitan menjawab apa yang terjadi, bisa juga menanyakan apa yang Anda lihat di tim atau organisasi Anda. Kemudian dengan alat bantu Square Wheel tadi, kemudian mengeksplorasi apa saja fakta-fakta yang ada dalam kaitannya dengan metaforan yang dipilih. Atau kalau memang orangnya juga kesulitan, saya nggak lihat apa-apa, yang terjadi ya biasa saja gitu, bisa juga menyatakan Anda melihat nggak fakta-fakta gitu? Misalnya fakta-fakta itu adalah bahwa produktivitas mulai turun, kemudian juga kinerja itu mulai turun. Itu kan fakta-fakta ya, bagaimana komunikasi hanya menggunakan email, tidak tatap muka, dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai fakta-fakta. Nah, kalau ini sudah bisa dijawab di dalam percakapan tim kecil ya, mungkin, ya saya pengalamannya 10-15 orang lah timnya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan percakapan bagian yang kedua, saya menggunakan gambar seperti ini. Ya, jadi ada gambar diolah yang di depan di sini, itu adalah gambar-gambar yang kaitannya sebenarnya dengan yang dibayangkan ya, bahwa orang yang di depan sini, kenapa juga sering jalan sendiri dan jalan cepat, karena mereka lah yang melihat visi di depan yang sangat indah, sehingga ya mereka bekerja sesuai dengan apa yang dilihatnya gitu. Sebaliknya, para manajer atau para tim laksana, itu biasanya ya hanya melihat sehari-hari apa yang dilihatnya, bisa laptop, bisa kantor, bisa ya apa saja, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan yang dilihat oleh para leaders, yaitu hal-hal yang indah-indah ini. Dan kemudian bisa juga ditambahkan gambar yang ketiga, itu adalah gambar-gambar yang kaitannya dengan jangan-jangan kita bisa memecahkan solusi roda kotak ini dengan mengganti roda yang ada di muatanya. Nah, di dalam percakapan bagian yang kedua, di sini kita hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya perasaan. Ya, jadi saya menanyakannya adalah, apa perasaan Anda tentang hal-hal ini? Oke, kalau ada kesulitan, kita juga bisa menanyakan, apa yang Anda khawatirkan? Dari fakta-fakta yang dijelaskan tadi oleh tim kita gitu. Kalau ini juga sulit, kita bisa menanyakan, apa yang membuat Anda antusias? dari situasi itu. Karena konflik, tension, atau kreatif tension itu belum tentu negatif. Bisa jadi justru memunculkan gagasan-gagasan inovatif yang baru. Dan yang kemudian kita tanyakan di sini, yang terakhir adalah kalau memang ada kesulitan di atas, paling tidak kita menanyakan, apa reaksi Anda pada situasi yang terjadi tadi? Diam, abai, atau merasa semacam withdrawal ya, mengundurkan diri dari politikin semacam itu, tidak memikirkan, atau justru gelisah, khawatir dalam pengertian, jangan-jangan kalau tim ini bubar gimana ya, dan sebagainya. Ini juga bisa kita membantu mereka, kalau tadi sifatnya faktual, kemudian ini sifatnya adalah perasaan-perasaan. Nah di tahapan yang ketiga, kalau kita lihat tadi di sini, yang di percakapan pertama sifatnya objektif ya, sedangkan di percakapan kedua sifatnya adalah apa yang kita sebut reflection, tentang rasa gitu. Nah rasa ini, hati-hati ya, kita tidak boleh judging dengan perasaan orang gitu. Kalau memang orangnya merasa khawatir pada sesuatu, ya memang orang itu melihat, hal-hal yang dilihatnya, merasa khawatir. Tidak bisa, kok gitu saja khawatir sih gitu. Itu juga tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah berikutnya, kita mulai masuk ke tahapan interprestasi, saya menggunakan gambar ini. Itu gambar dalam situasi, ya sebagian dari ketegangan itu bisa sudah dieksplorasi ya, dengan menemukan fakta-faktanya, tapi juga kita sudah mengeksplorasi perasaan-perasaannya, dari tim yang kita bantu untuk memecahkan masalah itu. Nah pada bagian yang ketiga, ini sebenarnya kita bicara tentang makna ya. Jadi dari perasaan-perasaan yang hadir, dan juga dari fakta-fakta yang muncul, dari apa yang terjadi, kita mulai menanyakan, kita mulai menafsirkan, apa sebenarnya ini semua? Apa makna dari semua ini? Kemudian kita mulai juga, apa hubungan-hubungan antara fakta-fakta yang tadi telah dijelaskan? Apa hubungannya email dengan perasaan khawatir? Apa hubungannya suasana tension ini, dengan Anda kok merasa biasa-biasa saja? Jadi mulai mencari dot dari fakta-fakta yang ada, dari perasaan-perasaan yang hadir, itu kemudian kita saling mengkaitkan. Nah di bagian ini juga kita bisa menanyakan tentang hikmah, tentang apa yang kita bisa belajar dari situasi ini sebenarnya. Nah baru di bagian akhir, di percakapan ketiga, kita mulai, apa sih yang kita bisa simpulkan dari tension, yang ada di tim atau organisasi kita. Ini bagian yang ketiga. Jadi bagian ketiga semacam menarik benang merah dari semua yang terjadi pada tim kita atau organisasi kita. Nah di bagian akhir, kita kan mulai harus melakukan kesimpulan atau keputusan dari apa yang terjadi di tim kita. Nah keputusan ini bisa, saya menggunakannya adalah, apa sih sebenarnya akar penyebab masalah? Jadi ya tanpa sadar kita menanyakan, why? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya sehingga kita menemukan sebenarnya akar penyebab masalahnya apa gitu. Sehingga di sini kita bisa menemukan potensi isu transformasional, maksudnya potensi isu yang bisa ditransform menjadi solusi-solusi yang penting bagi organisasi atau tim. Nah di sini kita sebenarnya bisa memberikan apa ya, apa ya semacam feedback ya. Kalau ini isunya menjadi isu sangat individual, yaitu misalnya orang yang ada di tim kita, kita bisa memberikan feedback dengan menggunakan, satu feedback itu sifatnya harus spesifik. yang kedua itu yang harus di feedback adalah behaviornya, bukan soal pikiran-pikirannya, tapi perilakunya. Nah yang ketiga, kita merasa bahwa apa yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan itu bisa mempunyai impact pada tim atau organisasi yang lebih besar. Karena itu dalam konteks memberikan feedback di tahapan ini juga harus hati-hati karena tidak bisa hanya menyalahkan secara umum gitu. Tadi lagi ada spesifik, kita menekankan pada behavior yang mengganggu, kemudian yang punya impact pada tim atau organisasi. Itu yang kemudian bertanya, mengapa penting untuk mengambil keputusan? Nah di dalam pengambilan keputusan, macam-macam karena biasanya pertemuan hanya sekali itu tidak bisa memecahkan semua masalahnya. Jadi apa yang bisa dipecahkan dulu kita pecahkan, kemudian kita bisa menyusun agenda lanjutan untuk membahas hal-hal yang dirasakan bisa mengurai benang kusut yang ada di tim itu. Mulai misalnya dengan membicarakan kembali tentang prioritas. tentang target dan sebagainya yang disepakati karena kadang isu utama di dalam tim yang seperti ini adalah komunikasi, standar pekerjanya, prosedur yang belum ada dan sebagainya yang menyebabkan ada misunderstanding atau misasumsi yang kemudian mengganggu pada saat kita memaknai apa yang dilakukan oleh anggota tim kita. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini kita mengawinkan antara square wheel dengan O-R-I-D atau O-R-I-D objektif yaitu faktual, reflection kita bicara tentang rasa, interpretation kita bicara tentang tafsir dan juga feedback, sedangkan decisional itu adalah keputusan-keputusan yang kita bisa ambil dari proses yang ya pengalaman banyak orang. Sebenarnya kita bisa memutuskan sesuatu lebih bagus karena kita tahu tentang faktanya, tahu tentang perasaan yang hadir, kita juga mencari makna dari mengapa semua ini terjadi dan kita bisa mengambil keputusan dengan keputusan yang berokalitas. Itu saja kelas kreatif kali ini, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.